Hai nah ini udah ngalah kalau udah berfungsi tinggal dicoba Halo guys baik lagi di Om Dika channel kali ini gue pengen bikin tutorial lagi kali ini mesin cuci Samsung mobile technology jadi gue pengen kali ini pengen ngasih sharing buat kalian yang pernah punya masalah sama mesin cuci Samsung khususnya yang tipe ini itu kadang-kadang suka mati sendiri restart terus enggak lama berapa menit terus mati kita perlu cabut colokannya berapa menit baru colokin lagi baru jalan nah kayak gitu terus jadi sekolah mati ini masalahnya ada di power supply ya ini power supply nya perlu kita ganti sebenarnya penggampang itu ganti boardnya 111 board ini diganti itu sekitar 200an ribuan lah kalau harganya di online kalian bisa cari aja motherboard Samsung langsung mesin cuci tapi kita pengen ganti power supply nya aja jadi ini gue pakai power supply DVD nah power supply DVD ini ada beberapa volt AC ya dari ada 12 dan 5 volt sebenarnya yang akan kita pakai itu adalah yang 12 volt dan 5 voltnya aja jadi di sini itu 12 volt dan 5 volt yang kepakai jadi kenapa kita pakai ini ini harganya juga murah ini sekitar Rp20.000-30.000 jadi kalian tinggal cari aja di online ketik aja power supply DVD nah nanti banyak jenis-jenisnya yang kedua yang kita butuhin pastinya itu ada kabel ya kapol nah langsung aja kita buka dulu guys kita udah buka ya caranya gampang banget tinggal buka sebelah sini baut-baut nanti di belakangnya juga ada baut-baut ini dibuka aja gampang nah ini motherboardnya tadi gue bilang kalau misalkan paling gampang ya kita ganti satu semua tapi ini harganya lumayan mahal ya 200ribuan buat kalian yang pengen menghemat ya tinggal ganti ini aja ini power supply nya ini sebenarnya terpisah ini hanya dilema jadi jadi kita perlu agak buka 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 sedikit ini congel-congel lemnya terus yang pastinya ini untuk power 220 voltnya ini 12 volt sama 5 voltnya ada di sini nah ini kita cobot-cobotin dulu soketnya supaya kita gampang kita tarik keluar nanti kita sekarang bukan dulu guys ya ini udah kita buka jadi karena ini lebih besar posisi jadi ini nggak mungkin kita naruh di sini jadi sebaiknya kita nggak usah buka yang bagian ini guys jadi kita perlu nempatin modul ini di tempat lain yaitu ada di sini jadi kita akan naruh disini karena disini ada space kosong jadi nanti ini kita buka dulu jalur kabelnya yang perlu diperhatiin adalah kita ngambil dari jalur sebelah sini ya lebih terus pas ini median jalurnya tadi kita perlu buka nah karena ini kabelnya ada di sebelah sini jadi ini mesti kita potong dulu kabel powernya kita potong supaya kita panjangin ke sebelah sana Nah kalau mau dilihat sebenarnya ini soketnya sama Hai jadi soketnya sama ini tinggal colok yang penting ini hanya kita potong panjangin ke belakang aja karena ini menjadi satu kesatuan jadi rencananya ini kita potong kita solder panjangin ke belakang sama juga yang 12 volt 5 volt sama groundingnya nanti kita pindahin kita pindahin kita pindahin dari bagian bawah sesuai dengan skema yang tadi kita lihat dulu skema urutannya di sini juga sebenarnya ada tapi nggak terlalu jelas ya ini juga ada tuh kita solder dari belakang dulu nah ini jadi yang perlu kita perhatiin ini adalah soket-soket pinnya yang yang sebelah kiri ini 5 volt tengah itu ground yang sebelah kanan itu 12 volt jadi yang warna hijau adalah ground tengah warna hitam ada 5 volt nah kalau yang sebelah kanan kadang ada warna putih ada yang warna kuning ini 12 volt jadi ini yang perlu kita solder ini tadi udah solder ya dari soketnya jadi aku pakai kabel 4 tapi yang satu nggak dipakai ini yang sebelah kiri adalah 5 volt tengah ground yang sebelah kanan atau warna kuning atau putih ini adalah double volt nah selanjutnya kita sesuai dengan dengan skema dari power supply yang kita beli guys Hai nah ini ternyata dari power supplynya urutannya nanti tinggal disesuaikan saja disolder seperti soldernya supaya kalau pengen lebih kuat lagi kalian bisa di lem tembak supaya enggak lepas-lepas atau disolatip juga bisa yang ini juga perlu disolatip ya solatip pakai solatip hitam atau pakai kabel bakar selang bakar lebih kuat lagi selanjutnya untuk yang yang bagian power supply eh power 220 volt ini tinggal nanti tinggal ditancap aja ke bagian CN1 CN1 sebelah sini ini sebenarnya CN1 nya tinggal masuk ujungnya nanti kita sambung ke kabel yang tadi guys jadi yang satu pin jadi yang satu pin ini nanti langsung masuk ke sebelah sini kurang lebih kayak gini lebih jadi nanti kayak gini sementara yang 220 voltnya akan masuk ke kabel yang lewat lah tadi ya oke sekarang kita rapihin terus kita pasang di bodi mesin jijik nah jadi setelah kita rapihin solder jangan lupa ini harus kita jumper ya sebelah sini jadi sebelah power nih ada soket lagi ini sebenarnya fungsinya kayak on off saklar gitu jadi harus di jumper dulu guys dipasang sekarang kita tes tes udah dicolokin sekarang kita tes nyala ya nah ini udah nyala kau udah berfungsi tinggal dicoba nah udah jalan sekarang kita rapihin masukin kabel-kabelnya ke belakang kita matiin dulu oke ini kita udah pasang lagi eh panel sebelah sini ya kalau kalian mau lihat mesin ini tadi gua taruh di belakang ya jadi nggak usah kuatir nih sebenarnya nggak basah tapi kalau mau kalian lapisin pasti dengan masalah nah untuk jalur kabarnya ini bisa diangkat nanti lewat dari samping-samping dari sini juga nanti kuat di bagian panelnya kalau gitu kita coba tes tadi udah tes benernya kita tes lagi nah ini star nah guys jadi udah bener cara bersihin mesin cuci yang suka mati sendiri itu masalahnya di power supply jadi kalian tinggal modal kurang lebih 30.000 udah bisa benerin sendiri buat kalian suka mau video ini jangan lupa di subscribe like sekitar komen ya sampai jumpa di video berikutnya guys see you